Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys ketemu lagi dengan saya Ken Ken di channel Ken Ken Pistop Hai kali ini saya kedatangan motor Supra nih dengan keluhan bensinnya bocor bisa dilihat dari sini nih bekas bensin-bensin bocor nih nah ini banyak banget bocornya ini bekas bensin tuh ya ini dilihat dari sebelah kiri coba kita lihat dari sebelah kanan nah di sebelah kanan ternyata banyak juga nih bekas-bekas bensin sampai kesini-sini dan ternyata ini sudah pernah dilem nih lemnya lotok nih kalau dilihat nih lem besi ya yang hitam putih seperti itu yang dicampur ini jadinya seperti ini dan kali ini saya akan berbagi tips cara menambah tanki yang bocor dengan alat yang sederhana murah dan bisa dilakukan di rumah dan trik ini tips ini berlaku untuk semua tanki enggak enggak hanya tanki supra jadi bisa untuk tanki-tanki sport sport biasanya tuh yang sering banget loh di motor sport sering terjadi kebocoran yang ditenggi cuma disini saya praktekin di supra alatnya cukup sederhana jadi simak terus videonya dan jangan lupa klik subscribe tidak ketinggalan video-video dari saya karena subscribe itu gratis oke di sini di sini thank you sudah saya lepas ini kita lepas tangginya langkah pertama adalah kita sirin yang bocor-bocor ini tak bersih ini bekas lemnya nih padang lotok nih kalau lem seperti ini ini enggak kuatnya bensin ke padang lotok kita bersihkan bekas-bekas lemnya ini biasanya bocor kita yang gitu biasanya disambungan-sambungan seperti ini berat sambungan ini kalau bebek ini kalau supra ya mau di supra nih sambungannya ada sambungan buat dudukan tanki nah biasanya bocornya di sini kalau di supra kalau di supra disini kita nganggap pertama kita klotokin nih klotokin dan bekas lemnya dibuang sekali ya jadi membersihkan bekas-bekas lem kalau yang belum pernah dilem belum pernah kena lem kalian bisa langsung membersihkan dan dilap seperti ini bekas bensinnya biar kering dan bisa langsung dilapkan cuman disini ini udah bekas lemnya jadi harus kita bersihkan dulu sampai benar-benar bersih tas lemnya ini yang mengganggu nih kalau bocor 1 ini usah merembet-merembet Hai anak tutup linknya ketahuan bocornya itulah kita kupas dan sekat dengan sekat dawat sekat dawat yang harus selanjutnya proses pengalaman kita siapkan dulu bahan-bahannya oke selanjutnya proses pengalaman kita siapkan dulu bahan-bahannya oke eh kita bahas satu persatu sini ada lem panik biasa orang menyebutnya lem korea dua ada bedak bayi bedak bayi ini sengaja saya beli yang besar yang biasa saya buat ngeling-ngeling tanki nih nih tinggal sisa kertas gini dan selanjutnya ada kuas dan ada kertas nih nanti rtar buat nampung secukupnya ya oke selanjutnya proses pengalaman kecuali sejuk kecuali kecuali selamat menikmati 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 selamat menikmati